Kalau kita tidak hati-hati Sering diantara kita tergelincir dari jalan Allah ini Kaki kita tergelincir dari jalan Allah Saat kita gunakan sumpah untuk alat kebohongan diantara kita Untuk meyakinkan lawan bicaranya bersumpah mengambil Allah sebagai saksi Wallahi demi Allah Demi Allah saya tidak melakukan itu Atau demi Allah Kalau itu kita lakukan berarti kita menjadikan sumpah sebagai alat kebohongan Kalau ini terjadi Kaki kita akan tergelincir Tergelincir dari jalan Allah Tergelincir dari kebenaran Tergelincir dari petunjuk Allah dan juga Rasulullah Kalau sudah tergelincir dari jalan Allah dari jalan Rasul Ya sudah fatadu khusus Keburukan demi keburukan akan didapat Nah di akhirat disediakan oleh Allah Siksa yang pedih Siksa yang besar Hanya gara-gara ketika di dunia Suka menggunakan sumpah sebagai alat kebohongan Alat untuk menipu Maka kata Allah Menipu manusia saja tidak boleh Apalagi menipu Allah Wallahi demi Allah Jika aku nanti begini Begini Maka aku akan begini Begini Di sakitku Aku akan begini 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 Santuni Anak yatim Ini itu Ini itu Begitu sembuh tenang Ternyata janji-janji tadi tidak terpenuhi Diblim jani Ya sudah Tidak ada yang pantas Bagi orang yang menjadikan sumpah Sebagai alat kebohongan Kecuali Aga pun adim Kecuali Siksa yang besar Kehati-hati Wakfadhu Aimanakum Jaga sumpahmu Dalam arti sumpah yang disengaja Maka jangan berat-berat Kalau bersumpah Yang sekiranya berat Tidak bisa dilaksanakan Ya jangan Dijaga sumpahnya Jangan mudah sumpah Jangan mudah Diblim jani Adakah farahnya